Pemirsa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku tak ingin berspekulasi terkait putusan sengketa Pilpres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi besok. JK mengaku akan menerima keputusan tersebut. Hampir 14 hari Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pilpres 2024 dengan menghadirkan sejumlah saksi, ahli hingga menteri. Sinang putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024 dan apakah permohonan para pemohon meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dapat dikabulkan. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua Paslon menilai ada indikasi kecurangan selama sebelum saat pelaksanaan hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Kedua pemohon yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama. Di antaranya, meminta kemenangan Prabowo Subianto Kibrin Raka Buming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat empat Menteri Kabinet Indonesia maju hadir dalam sidang sebagai saksi yakni Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisian hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga maruahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu Hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan Ainews melaporkan.